Kan aku bilang, kamu ketakutan dirimu sendiri, kamu enggak jujur pada dirimu sendiri, itu saudaramu sendiri, terus pilih hatimu lo ngawakmu, siapa yang bisa membantu kamu selain kamu sendiri, sekarang waktunya aku sehukum, aku pun masih mendengarkan kamu, sayang, ngerti enggak, kamu luah nol sekarang, ben pulang itu enggak jadi beban di hatimu, ngerti enggak, dok? Aku pengennya, tadi mau curhat sama mem, nanti kalau mem mau mem sendiri yang ngomong, tapi dicamarin gitu loh, maksudnya, bukan, enggak usah dicamarin, sekarang pun enggak ada orang tahu pakai omasker sekarang, suaramu pakai omasker, jangan di, enggak, cuma suaranya doang, enggak, kamu enggak usah takut, ini, ini, aku, aku, aku nyamarin asal aku, enggak apa-apa, enggak perlu menyebutin asalmu, kamu cuma cerita aja, enggak ada orang yang peduli dengan siapa kamu, cuman, biar orang tahu, jangan makan darah keringat orang lain, itu loh, paham enggak maksudku, ini bukan masalah, bukan masalah apanya, bukan menyebarkan air, sudah terjadi enggak apa-apa, sekarang kita enggak bisa melarang apa yang sudah terjadi, kita enggak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa menghalangi apa yang akan terjadi, ngerti enggak, dok? buat teman-teman itu, buat teman-teman yang lain itu, hati-hati aku tuh juga pengen share gitu, memang aku sendiri, tapi, pas enggak, ya, aku cuma takut aja, kita nanti kalau, kalau apa, itu enggak ada orang yang tahu siapa kamu, suaramu emangnya, yang punya suara kamu aja, yang namanya Markona bukan cuma satu, semuanya Markona, faham enggak? dan hubunganmu kewincul, kayak gitu loh, Do, pekerjaanmu, liatkan Du, pekerjaannya dia kayak apa? suruh lihat videonya tapi aku di jangan-jangan lihat sini MIKE tasnya MY Drop main mana tasmu sayangku oh ini Markona, itu ya Allah makе di sini tas, Pak ini da enggak apa-apa ini Kenapa? Dia itu tertekan, kamu mau pulang, kamu takut, leleh kamu, utang bank, Bando? Dia yang utang bank, kalau aku, aku berusaha untuk tidak utang, weh Terus kamu harus bayari? Enggak, dia itu dia bawa semua sama dia, anu kok, apa jenengnya, waktu itu ya katanya kan Nilai sidik-sidik ya 4.000, 1.000, 5.000, ya jutaan, ya dolar, juta rupiah, ya dolar gitu Terus yang waktu itu 2019, kalau nggak salah bulan 9, itu dia, mungkin dia panas ya Panas dipanasin sama saudara laki-lakinya, adeknya tepatnya Iku, anu apa jenengnya, gaya omah, omah anu, tingkat ngono, terus mobil ngono, mungkin dia panas gitu ya Terus dia ngambil uangku, dia pokoknya nggak tahu uangnya dari mana semuanya Dia ini ambil, aku kan harus berusaha, dititititit, tak kelompoknya, ya mem ya Dik, ditititit, disini patung puluh 4.000.000, bang BRI ku Disilih patung puluh juta Katanya bulan 11 atau 12, dia mau minjem bank, mau dikasihkan ke aku Tak tunggu, tak tunggu, nggak ada, tak tanyain, dia bilangnya gini Nanti kalau, nak, awak mau kere ya, tik, anu aku se... Cucu-cucu jenengu mau ke Markona? Markona, entah, mes, terus Katanya, apamu kere ya, ya, anu, bisa, isengge, anu liane, tapi ya aku kan, bisa aku langsung Kamu sudah nikah belum? Belum Ya, karena saya belum, belum nikah, belum ini, orang tuaku juga bodoh, jadinya kan, ini mem, digampangi uang, noloh, dimanfaatkan orang gitu loh Tapi, gini loh Ndok, kamu sudah masukin deh uang bank, kenapa kamu masih pinjenin ke orang sayang, padahal kamu sendiri nggak punya uang Itu dia, saya pikirkan, ya Allah, gini banget sih aku, akhirnya Dari awal mikirku, aku udah dibawa kesini, otomatis kan aku ya mikir ini, beras budi gitu ya, umpam mana, tapi setelah tak pikir-pikir ini, belum lama ini aku mikir-mikir Dia itu nggak ada kontribusinya sama sekali untuk aku, selama aku di rumah dulu, selama aku belum bekerja, misalnya biaya, ngewangi dedik ngutangi lah, minimal ngutangi Untuk aku, ngembayar aku sekolah, aku, aku ada sekolah SMP, hampir nggak bisa, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Katanya mau dibantu dari, ini, dari sekolahan, ternyata, dari sekolahan, katanya gini, apa namanya Kamu masih kecil, lihat umur masih apa? Katanya mau dibantu, ternyata, waktu kelas 1, waktu kelas 1 SMA, aku tanya, biaya semester kok belum dikasih Ternyata, kalau semester kan, agak murah, masa kamu nggak bisa digituin Ya akhirnya kan, saya minta biaya sendiri, akhirnya semua biaya sekolah aku minta sama orang tua Itu dia nggak ada kontribusinya, dikit-dikit, bantu kayak 100-200, bantu tinggi Ngutangi lah, istilahnya, aku renjalok, aku nggak jalok, wah anak aku, ngurangi nggak Itu kan, bisa dikatakan berkontribusi, membantu kan, Mem Itu nggak ada, ibuku juga nggak pernah ngutang Dia di luar negeri udah lama, tapi ibuku nggak pernah ngutang Niat ngutang, itu nggak enak, tapi ya setidaknya Bukan, bisa kerabatnya, kesusahan, apa susahnya sih Mem, menolong nguluri Sekarang gini sayang, tidak akan ada orang yang membantu saat kamu susah, itu wajar Jadi jangan tenang mengharapkan orang membantu kamu Dan sekarang setelah kamu sukses, dia yang ngeriwui kamu Nah itu dia yang saya masukkan tadi itu gitu Keluarga kamu tahu nggak kalau uangmu dipinjem dia? Aku nggak mau ngomong, Mem Aku nggak mau ngomong, terus akhirnya ini, waktu itu Ibuku kan nyuruh aku, bikin rumah untuk aku sendiri Terus nanti sebelahnya kan adik aku gitu Terus aku, aku mikir aku kan belum nikah Kenapa aku cepet-cepet bikin rumah Sedangkan aku kan bikin rumah untuk bantu, keluarga gitu loh Enggak, enggak, enggak aku Bukan buat dirimu sendiri Bukan diriku pribadi Kalau aku pribadi nanti suamiku lah yang ngurusin Gitu, masa kayak bikin rumah sama cowok Terus akhirnya, aku mikir gitu Tapi ibuku mbak tuh terus bikin Aku nggak bikin terus Akhirnya kamu ngaku? Belum ngaku itu Aku, saking nggak kuatnya Aku ngomong sama adik Kan soalnya yang di rumah itu Dikatain jelek-jelek sama saudara-saudara itu Dikiranya orangtuaku itu Menghabiskan uangku Menghabiskan uangku Padahal aku itu bisa dikatakan pelit lah men Sama keluarga Soalnya aku mikir Kalau aku kirim Buat masa depanmu Buat masa depanmu Terus aku juga pengen nyimpen duit buat Dirimu sendiri suatu saat? Ya itu pasti Pengen bikinin rumah gitu Soalnya dulu kan dipantus sama pemerintah bikin rumah gitu loh Akhirnya kan saya pengen Ngerubah rumah itu Yang lebih kokoh lagi gitu loh men Ternyata uangnya nggak ada Terus kemarin waktu Tahun 2020 Itu kan ada covid tinggi banget kan ya Itu aku mau pulang Aku udah nggak punya uang Cuman Sisa berapa gitu Maksudnya Berapa gitu Aku nggak berani Terus akhirnya ada covid Itu aku Sangat bersyukur Nggak bisa pulang Berarti totalnya itu bibimu pinjem kamu berapa sayang? Saking banyaknya aku nggak tahu Mungkin hampirlah seratus Sebentar Orang pinjem uang dek kamu Kamu tidak tahu berapa jumlahnya dong? Saking banyaknya mem Saking seringnya Soalnya ditambah sama Sama ya Utang anaknya Anaknya Juga utang sekat aku Terus Dari keluarganya dia juga ada Itu katanya Berarti kamu kerja ke Hongkong itu Menyarikan keluarga orang lain dong Ya itu dia Terus aku Habis itu aku berusaha Untuk menghindari dari dia Soalnya dia juga punya utang di bank Utangnya turut sikutnya semangnya gitu Di bank Indonesia Di bank sini Terus akhirnya Aku berusaha untuk Untuk menghindari dari Lingkaran mereka gitu Betul Betul terus Alhamdulillah aku pelan-pelan Pelan-pelan Mampu bertahan lagi Sekarang kamu pribadi Punya tabungan berapa? Kalau Di bank sekarang Alhamdulillah udah 77 Ya syukur Masih syukur Masih syukur Mereka Sama uang cash gitu Masih ada lah dikit-dikit Jangan ditunjukin ke orang Aku tadi lihat dompetmu Ada uang cash Kalau mataku biru gimana? Kalau lihat uang Gatel gak Ini tadi Uang buat tekelan Satu bulan Satu bulan Pelit pada dirimu sendiri Ternyata Bibikmu yang menghabiskan Uangmu Begitulah mem Ya Ya aku Aku dulu mikirnya Aku udah dibawa kesini Dipasuk kesini Jadi aku Mau ini Mau Balas budi lah Istilahnya gitu Mungkin dia balas budi sama PT Itu kan PT potongan mas sayang Terus Sekarang dokumenku masih ada di PT Belum ada yang Belum ada yang ngambil Kalau mau diambil kan dulu aku Kontrakan kedua Itu kan Satu Agensi Jadi otomatis PL aku kan Kenal sama dia Sedangkan PL aku itu Kayak gini orangnya Kayak Gimana ya Aku ngomong Salah ngomong Satu aja Langsung di Boom Gitu loh Ya berarti kan Orang gak bisa dipercaya Makanya aku Sepertinya Kalau untuk dokumen Harus aku ambil sendiri Kayaknya sampai sekarang Masih di PT Saya ini duitmu Entah sih Semuanya Semuanya buat keluargamu Mengganiulah sekarang Sudah terjadi Kita gak bisa ngomong apa-apa Kedepannya Sudah Cukup sampai disini Makanya itu Habis semuanya Habis itu aku sadar sendiri Kan Mem ya Aku sadar sendiri Terus aku berusaha untuk Mundur dari lingkaran dia Aku pokoknya gak menghubungi dia Kalau dia gak nyari Aku gak akan Gak akan mencari Sampai sekarang Aku gak mencari dia Bener Bener Aku gak buka Apa Dia Aku masih menyimpen Nomor teleponnya dia Aku gak lihat Ininya Statusnya Atau apalah Pokoknya yang berhubungan dia Aku gak mau Betul Terus akhirnya Aku berusaha untuk Untuk menguatkan diriku sendiri Mem Kalau gak begitu caranya Aku kan gak akan buat Betul Mesti akan kepikiran terus Nyatanya Tiap kali aku teringat Kepalaku langsung sakit Langsung berat banget Kayak Gak ikhlas Terus aku pelan-pelan Pelan-pelan Untuk mencoba Mungkin Cara Tuhan Seperti ini Untuk mengingatkan aku Bersedekah Yang lebih Lagi Mungkin Cara Tuhan begini Untuk mengingatkan aku Tentang Duniawi Aku terus gitu Pintar berarti kamu Jadi memang Tuhan itu Punya banyak cara Untuk mengingatkan kita Supaya kita Bisa tahu Apa yang kita lakukan Sekarang kamu punya uang Ya weh Sedekah Terus Sekarang ikhlas tidak ikhlas Orang punya utang Ya tidak ikhlas Karena kamu kerja Puluhan tahap Berapa tahun dikasihkan orang Siapa sih yang ikhlas sayang Tapi Apa yang terjadi Sudah terjadi Sekarang kamu tahu Bahwa karena kamu tidak sedekah Makanya Hartamu diambil Diambil orang lain Ya memang Saya sadar diri begitu Bagaimana caranya Kita untuk merendahkan diri Tapi bukan rendah Sejelek itu Intinya kita Lebih baik merendah Daripada direndahkan Bagus Betul gak Prinsipku gitu Lebih baik orang menyakiti aku Daripada aku menyakiti mereka Karena Kalau kita menyakiti orang lain Otomatis Orang-orang akan mengecap Kita buruk Seburuk-buruknya Padahal kita berbuat baik Itu lebih banyak Daripada yang buruk Sekali kamu buruk Cepat Orang membencik Ya baik Pinter Berarti kamu sudah mandiri Berbagi cerita Lepaskan apa yang ada Rezeki Tuhan Lebih banyak lagi Kamu pulang Indonesia Bisa antar telepon aku Ya Gak usah khawatir ya Gila Gila Gila